Sahabat GKPS TV, kami sampaikan selamat pagi untuk kita semua. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di surga, kami berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang malam hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami di pagi ini, Tuhan. Kami mau kiranya Tuhan menuntun dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami akan sampaikan rendungan pagi dalam pagi hari ini, yang kami sampaikan dari Masmur 147 ayat 11. Demikian, teman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dalam Masmur 147 ini, diungkapkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan kita di dunia ini. Sungguh sangat dasyat dan ajaib. Sehingga pemasmur mengajak kita untuk memuji Tuhan atas kebesarannya. Tuhan dipuji dan dimuliakan bukan saja karena dia adalah pencipta. Akan tetapi, Tuhan juga aktif dan tetap berkarya untuk memelihara yang diciptakannya. Orang yang demikian adalah orang yang sadar dan yakin akan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa tidak ada kuasa dan kekuatan yang lain yang memampukan kita menghadapi segala liku-liku kehidupan. Sekali lagi, Masmur mengajak kita untuk kembali melihat apa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Sebagaimana dalam konteks umat Israel bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Yang mengembalikan umat Israel dari pembuangan mobil. Demikian juga kuasa pemeliharaan Tuhan yang besar terhadap alam ciptaannya. Dengan menunjuk kemahakuasaan Tuhan atas segala ciptaannya. Pemasmur mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih kuat dari kuasa Tuhan. Maka takutlah akan Tuhan dan berharaplah kepadanya agar kita diselamatkan. Keselamatan bukan terletak pada Allah-Allah yang lain. Atau kekuatan manusia dan ramalan-ramalan perbintangan. Hal ini bukanlah sikap dan ciri-ciri dari umat yang takut akan Tuhan. Tetapi adalah ciri-ciri orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Ada banyak saudaraku kesaksian dalam Alkitab yang dapat kita temukan dalam takut akan Tuhan. Ini adalah seruan keselamatan dari Tuhan. Untuk membuka pintu yang lebar untuk kasih setia Tuhan. Sikap hidup yang takut akan Tuhan. Mengarahkan kita pada sikap hidup yang optimis. Menghadapi hidup. Sebab bukan kekuatan manusia yang kita andalkan. Tetapi kuasa Tuhan yang akan bekerja. Memberi keselamatan dan hikmat kepada kita. Menjalani hidup ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Shalom selamat pagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Tuhan bersama kami, kami bisa melangkah, bekerja, dan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Terpuji langkah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.